Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam semuanya ya Perkenalkan, nama gue Nuri Gue ini perantauan dari Banjarnegara Buat teman-teman yang belum tahu Banjarnegara adalah salah satu kota kecil di Jawa Tengah Memang kurang terkenal sih Tapi kalau kalian kesana Kalian itu bakal nemuin banyak banget makanan-makanan khas Khas kota lain Disana itu ada Baso Malang, Mie Aceh Yang paling gue suka itu Jagung bakar puncak Paling enak Dan di Banjarnegara itu Ada salah satu tempat wisata Yang paling terkenal disana yaitu Dieng Tapi orang sini Taunya kalau mau ke Banjarnegara itu Cuma bisa ke Dieng doang Padahal nih di sekitar Banjarnegara Itu masih banyak tempat-tempat wisata lain Ada Semarang Jogja, Samarinda Dan di kampung gue TV itu adalah satu-satunya sumber informasi Jadi kalau misalkan Ada apa-apa yang booming di TV Itu diikutin sama anak-anak sana Kayak misalkan kemarin booming film Frozen Anak-anak pakai baju Frozen Anak jalanan Anak-anak pada balap-balapan Terakhir kemarin Di Jakarta itu lagi booming-boomingnya Pemilihan gubernur Anak-anak disana juga ngikutin Pengen nyalan gubernur juga Dan jujur gue tuh sebenarnya Gak percaya sama acara-acara TV Kayak kejadian yang ada di TV Itu gak sesuai sama kehidupan nyata Biasanya di Sinetra nih Orang kampung yang berperan Sebagai asisten rumah tangga Itu polos-polos banget gitu Diomelin majikan sabar Gak pernah marah Aslinya gak gitu ya Sepolos-polosnya orang kampung nih Kalau diomelin sama majikan Di belakang ngedumel juga ya Apa-apa nyuruh Apa-apa nyuruh Emang gue pembantu apa? Orang-orang di kampung gue tuh Sopan-sopan banget Ibu gue nih Kalau naik angkot Ketemu sama penumpang yang lain Dia itu salam-salaman Serius salaman Ini untungnya Di kampung gue gak ada kereta ya Gue gak kebayang gitu Kalau dia mau ke pasar Naik kereta Itu salamannya belum selesai Udah nyampe Bekasi Bahkan ada yang lebih sopan lagi Dia pas mau bayar angkot Ongkosnya diamplopin Beda banget sama disini gitu Disini tuh gue pernah satu angkot Sama orang yang gak kenal Tapi kurang sopan gitu Kita satu angkot gak kenal nih Tapi minta dibayarin Serius gitu Gue satu angkot sama bapak-bapak Pas dia turun Bang dibayarin mbaknya ya Perasaan gue gak lagi ulang tahun Ya tapi karena gue gak enak Akhirnya gue bayarin Bang Bapak yang tadi naik dari mana Oh Dia naik dari kemarin Gak turun-turun dek Gak bisa bayar Sekian terima kasih Hei tepuk tangan buat Nuri Nuri Burung Nuri terbang jauh di awan Oke kita langsung aja denger komentar dari juri kita Mas Panji silahkan Selamat malam Nuri Selamat malam Nuri mungkin Salah satu yang paling menarik dari komedi kamu adalah Patahannya tuh beda gitu ya Rada unik mungkin ada hubungannya sama kultur yang kamu bawa Tapi secara komedi Masih rada aman sih Walaupun ada hit dan miss ya Ada yang kena ada yang enggak Tapi ya Sayang aja kita pengennya kan langsung kenalan nih Sama Nuri Supaya orang di rumah Bisa menemukan kesamaan Kesukaan Biar bisa jadi ngefans Dan mau ketemu lagi Minggu depan Jadi ya Sayangnya disitu doang Tapi moga-moga minggu depan lebih solid ya Thank you Nuri Berikutnya silahkan Ca lontor Suara kamu memang gitu ya Kadang-kadang tiba-tiba kayak Tinggi rendah tanpa diatur gitu Iya emang Atau karena grogi Enggak emang begitu biasanya Emang begitu? Kalau lagi emosi Bukan karena grogi? Enggak sih Emang begitu sih Kalau kamu sendiri sebenarnya Apa? Kuliah atau kerja atau? Pengangguran Nice Oh kerja Pengangguran Ca Pengangguran Ca Pengangguran Ca Pengangguran Ca Tapi enggak apa-apa Enggak nih poin penilaiannya Apa sebenarnya Oh iya Aku belum menulis Gila lu ? Oh iya Oh iya Oh iya Aprile